Jika video admin ini tembus 1000 like, admin akan membagikan pulsa dan juga internet gratis dan IPTV gratis kepada kedua orang punang. Syarat teman-teman bos-bosku youtuber semuanya, like video admin ini, komen nomor hp di kolom komentar, share dan subscribe, aktifkan tombol lonceng berderingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman bos-bosku youtuber semuanya bertemu lagi di channel adminnya. Oke jangan lupa like, subscribe, and share dan aktifkan tombol lonceng berderingnya. Supaya teman-teman mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan tercepat di handphone teman-teman apabila admin mengupload video-video terbaru seperti video yang ini. Oke semoga Anda sehat, admin sehat dan kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat supaya bisa beraktifitas seperti biasanya. Di sini admin ingin berbagi cara mendownload dan diinstall emulator Dostak 5 ya di PC atau laptop terbaru di 2001-2021. Langsung saja teman-teman di sini kurang lebih ada 466 MB ya. Nanti silakan lihat di deskripsi untuk cara downloadnya nanti admin sertakan link downloadnya di deskripsi. Jadi teman-teman tidak lagi mencari linknya ya seperti itu. Oke di sini admin telah mendownload tadi ya teman-teman bos-bosku. Dimana di sini langsung saja setelah mendownload teman-teman langsung saja ya di sini nanti download di sini ya. Seperti ini maka akan tampil kurang lebih 466 MBN ya. Dimana di sini teman-teman admin telah mendownload. Langsung saja di sini teman-teman klik ekstrak here ya. Ekstrak here. Oke. Dan di sini ada PW atau password ya. Jadi teman-teman nanti silakan masukkan PWnya atau passwordnya ini di sini ya. Seperti itu. Jadi nanti admin sertakan di video ini untuk PW atau passwordnya tersebut. Jadi teman-teman silakan lihat ya video ini secara teliti ya. Dan perlu diketahui untuk password atau PW dalam video ini. Huruf besar kecilnya perlu diperhatikan ya. Dan juga di sini passwordnya tidak ada spasi. Jadi tanpa spasi ya. Jadi silakan dicoba ya. Oke. Di sini teman-teman. Bagi yang belum tahu ya. Untuk memasang aplikasi atau emulator ini. Jadi di sini Bluestack 5 ini waktu penyiapannya 40%. Jadi lebih cepat dan ringan ya dari versi sebelumnya. Jadi untuk penggunaan RAMnya sendiri itu lebih sedikit. Jadi 40% penggunaan RAM. Oke teman-teman. Di sini telah selesai ya. Di repress dulu. Langsung saja di sini teman-teman. Terus selesai di repress. Lalu di sini klik saja. Di sini klik kanan run as administrator ya. Lalu di sini teman-teman klik ok atau yes. Lagi proses ya. Ditunggu teman-teman. Lagi proses penginstalannya. Oke. Ini sudah memulai ya. Oke teman-teman kita tunggu ya. Jadi di sini teman-teman bisa kita atur untuk penginstalannya ini. Bisa di C dan juga bisa di D. Jadi lihat di komputer teman-teman. Bisa di install di D ataupun di C. Namun di sini admin praktekkan di video ini di C saja ya. Oke di sini telah memulai penginstalannya teman-teman. Tadi di awal untuk cara mendownload dan di sini lagi proses penginstalannya. Oke ini untuk mempersingkat waktu admin akan percepat ya video ini. Karena di sini sangat panjang nanti durasinya ya. Oke inilah tampilan-tampilannya ya. Untuk penginstalan dari awal ya. Jadi di sini admin proses video ini. Ini percepat. Ikuti saja. Satu persatunya ya. Bagi teman-teman ya. Yang baru. Mau mendownload aplikasi Bluestack versi 5 super ringan ini ya. Oke. Jadi di sini admin percepat teman-teman. Supaya durasi video tidak terlalu panjang dan memakan waktu. Nanti teman-teman bosan ya melihat video admin ini ya. Oke. Sudah selesai teman-teman. Di sini langsung saja klik buka. Buka ini ya. Seperti itu teman-teman. Oke. Kita tunggu. Dan inilah tampilan awal dari Bluestack versi 5 beta ini ya. Jadi super ringan. Dimana di sini. Di versi sebelumnya. Namun di sini super ringan penyiapan 40% lebih cepat ya. Dari versi sebelumnya. Oke. Di sini langsung saja teman-teman masuk ke playstore ya. Dan di sini nanti teman-teman masukkan akun ya. Jadi penggunaan Bluestack versi 5 ini RAM-nya lebih sedikit ya. Untuk perpustakaan game terbesar ya. 2 juta game lebih dan dipercaya oleh 500 juta gamer. Seperti itu. Tentu saja di sini klik. Lojin ya teman-teman. Untuk masukkan akun. Untuk pertama kalinya. Silahkan teman-teman. Masukkan akun email ya. Seperti itu. Di sini admin masukkan akun admin yang sudah admin yang lama seperti itu ya. Silahkan teman-teman. Masukkan akun don't want. Untuk seperti biasa ya. Kita bisa mendownload aplikasi-aplikasi Android. Namun bermain di laptop atau PC ya. Dimana bisa mendownload game-game besar. Dengan menggunakan laptop atau PC ini. Dan yang paling penting super ringan tersebut ya. Oke di sini admin next saja ya. Kita sudah memasukkan email admin ya. Lalu di sini teman-teman masukkan password. Jadi satu persatu ya. Langkah demi langkah. Seperti itu. Admin perhatikan di video admin ini. Semoga bisa dipahami ya. Untuk teman-teman sekalian. Yang mau mendapatkan bluestack versi 5 beta. Ini. Oke di sini. Admin. Klik saja ya. Oke ditunggu. Lagi. Proses. Akun. Oke di sini admin. Klik saja. Sudah selesai ya di sini teman-teman. Dimana. Di sini admin sudah masuk. Ke playstore. Kita bisa mendownload. Di sini game. Free Fire ya. Free Fire. Setelah memasukkan akun email dan password tersebut. Seperti biasa. Silahkan. Download ya. Dan juga bisa memasukkan. Game besar lainnya. Mobile Legends. Dan bisa. Silahkan di download ya. Bisa dimainkan langsung. Oke. Untuk. Passwordnya ya teman-teman. Bagi yang mau masuk akun ke. Bluestack versi 5 beta ini. Jadi. Di sini teman-teman. Masukkan saja. Password atau pw nya ya. Di sini ketikan saja. Bambang ya. Konter. Tanpa spasi teman-teman. Dan melihat. Di sini huruf besar kecilnya. Jadi. Di sini. Bambang. Konter. 54321. Untuk passwordnya. Oke. Semoga bermanfaat. Video admin ini. Bagi teman-teman. Yang mau mendapatkan. Atau mendownload. Bluestack. Bluestack versi 5 beta ini. Mungkin itu saja. Selamat bertemu lagi. Di video admin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.